Ketika kita menyalakan resen kiri, akan muncul kamera sebelah kiri pada layar metaclaster. Dan untuk kamera kanan, menyala pada layar metaclaster sebelah kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk harga sendiri, Hyundai Staria 2022 ini dibanderol dengan harga Rp 1,020,000,000 untuk on the route-nya. Seperti ini. Terdapat varian Hyundai Staria dengan 7-seater dan 9-seater. unit yang kami review ini merupakan Hyundai Staria yang 7-seater 2022 oke lantas untuk fitur apa saja pada big MPV dari Hyundai ini yuk simak video selanjutnya bagian depannya seperti ini pada bagian depan sudah ada lampu DRL-nya DRL-nya yang memanjang dari kanan dan kiri seperti ini ya yang menambah kesan modern oke bagian grill-nya juga sini agak rapat dan sini ada bagian bawahnya ada emblem di bawah emblem Hyundai-nya sudah ada kamera buat untuk 360 ya kamera depannya oke bagian grill-nya disini dengan motifnya krum krum dengan warna seperti ini ya warnanya agak kecoklatan keemas-emasan seperti ini dan sampai baris bawah terlihat seperti ini headlamp-nya ada di bagian samping bagian agak ke bawah disini ya dan ini sudah full LED headlamp-nya headlamp-nya full LED dari beberapa lapis bar seperti ini lampu sen-nya disini ada dua bagian bawah juga di atas lampu utamanya disini ya sudah LED pempernya juga disini dengan lapisan warna krum juga disini metal dengan warna metal warna coklat disini ya untuk sensor parking depan disini ada ada empat titik ada empat titik bagian depan sensor parking depan ya karena ini berfungsi untuk sebagai monitoring fitur Hyundai Aston-nya juga bagian samping disini spion yang lebih besar dengan warna coklat sudah dibelut dengan lampu sen LED dan sudah elektrik dan retractable otomatis disini ya sudah ada kameranya juga karena ini sudah dilengkapi dengan kamera blind spot monitoring system dan sudah dilengkapi dengan kamera 360-nya disini ya ukuran kacanya disini ukuran kacanya lebar sekali disini ya dan melandai bagian dari ujung pilar A-nya seperti ini handle pintu dengan handle model tarik dan dilapisi warna coklat juga sudah kiles entry juga dan disini untuk pintu baris kedua juga sliding elektrik dengan disini kacanya menyatu pesannya menyatu frameless seperti ini ya dan ini bisa kaca ini bisa dibuka secara manual oke belum ada talang air atau side visornya belum ada seperti ini dan membentuk frameless dengan warna hitam kacanya sampai ke kacanya sampai ke kaca baris ketiga disini ya untuk ban dengan ukuran 235 x 55 R18 menggunakan ring 18 dengan motif disini warna coklat dan chrome ya tutan color untuk velgnya disini terlihat terlihat oke dengan ban kumho portrain seperti ini yang velgnya cukup besar ring 18 suspensinya dengan mic presence trude dengan stabilizer dan perkeong seperti ini ya rem depan cakram berventilasi disini terlihat sudah dilengkapi dengan rem ABS dan EBD ban belakang juga sama dengan ukuran 235 x 55 R18 ya disini velgnya tutan color dengan warna chrome dan warna coklat seperti ini dengan bautnya baut disini baut 6 ya ukurannya baut 6 jumlahnya dan rem belakangnya disini sudah rem cakram bagian belakang seperti ini dan bentuknya memang disini ya frameless sekali ya kaca belakang disini sudah lengkap dengan defoggernya dan cukup besar ukurannya oke dan sudah pembukaannya pintu belakang sudah power backdoor bagian atasnya disini sudah ada spoilernya juga oke spoiler dengan wiper belakang di atas tempatnya dan ada lampu high mode stop lampnya juga disini ya sudah ada ukuran lampu belakang disini cukup besar dan memanjang ke bagian bawah sudah full LED disini ya LED yang bentuknya seperti kotak-kotak serta lampu sennya juga disini sudah LED lampu mundurnya disini sudah ada LED juga oke emblem disini 2,2D disini merupakan dengan logo mesin 2,2 cc 2200 cc diesel turbo diesel ya disini ya kamera belakangnya sudah ada disini kamera belakang ini untuk kamera belakangnya oke untuk bumpernya disini bumper dengan lapisan warna krum ya krum keemasan seperti ini juga oke dan sensornya disini 4 titik sensor belakangnya sensor parkir belakang 4 titik kunci kotaknya seperti ini ya sudah keyless entry dan disini sudah bisa menyalakan mesin dengan menggunakan remote ya disini untuk Hyundai Staria 7-seater 2022 dilengkapi dengan remote engine start seperti ini menyalakan mesin dan mematikan mesin cukup dengan menggunakan remote seperti ini pastikan posisi kunci sudah terkunci ya seperti ini lalu seperti ini tekan mesin sudah menyala ya seperti ini untuk mematikan juga bisa menggunakan remote juga seperti ini ya mesin akan secara otomatis mati seperti ini oke sekarang saya sudah berada di dalam interior Hyundai Staria 7-seater 2022 dan setirnya seperti ini untuk setir dengan bahannya kulit dilapisi kulit dan dibalut dengan warna silvernya disini ya seperti aluminium disini ya oke dan di sebelah kiri ada kontrol untuk MID kontrol untuk head unit audio seperti ini dan sebelah kanannya disini ada kontrol untuk traction control ya seperti ini dan fitur lainnya oke di belakang balik kemudi juga ada pedal shift disini untuk menurunkan transmisi dan sebelah kanannya disini pedal shift untuk menaikkan transmisi setir ini juga sudah dilengkapi dengan titik setiring dan teleskopik secara manual seperti ini teleskopiknya antir steeringnya dan teleskopiknya seperti ini ya maju dan mundur oke seperti ini pertama lalu selanjutnya door trim door trimnya disini dibalut dengan bahan soft touch dengan berwarna hitam dan untuk handle pintu warna silver disini ya dan dibawahnya banyak tempat penyimpanan disini ada dua tingkat bagian bawah disini terlihat bagian bawah dan sudah ada lampu warna merahnya juga untuk speaker nya disini ada Bose disini ya speaker nya speaker Bose yang premium setelah bagian pilar A nya juga sudah ada oke bagian pilar A sudah ada glitter disini dan ini untuk ukuran jendelanya juga terlihat cukup luas ya cukup besar ukuran jendelanya memaksimalkan visibilitas pandangan ke luar lalu disini ada tombol untuk disini juga ada tombol untuk elektrik spion nya spion elektrik dan lipat otomatis nya seperti ini ya oke tombol for window disini tombol for window disini ada dua ya untuk badis pertama ya pengemudi dan penumpang depan oke dan sini pilar A nya visibilitasnya cukup oke cukup lega disini terlihat tanya arah pandangannya seperti ini cukup luas juga ya nah seperti ini oke untuk layout dashboard nya seperti ini layout dashboard layout dashboard oke layout dashboard seperti ini cukup mewah dan lebar lega ya kita nyalakan untuk bagian metal cluster metal cluster tampilannya seperti ini dan ini tampilan dari metal cluster nya menu nya bisa berubah bisa dirubah untuk tampilan menu nya pengaturannya seperti ini ya ini ada berapa setting ya tema tema untuk mood tema dari layar metal cluster nya ada klasik A seperti ini klasik A klasik B seperti ini klasik C ya ada cube seperti ini ya sangat modern jadi ada totalnya 1 2 3 4 ada 4 4 tampilan yang bisa dirubah menu dari display nya seperti ini tampilannya back lalu ada reset fuel economy wiper pengaturan wiper road warning welcome sound sudah bisa ada pengaturan untuk lampu lampu illumination cerahannya bisa bisa ditambahkan seperti ini one touch signal ambient light nya juga bisa diatur disini ambient light nya level level 4 level 2 level 3 level 2 level 1 dan ada dimatikan pengaturan untuk lampu ambient light nya seperti ini seperti ini ambient light color warnanya juga bisa diatur warna ambient light nya yang seperti ini 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 warna ambil light seperti ini ini cahaya seperti ini bisa diatur ada putih easy blue ocean blue shade green or sheet green fresh yellow sunrise red aurora purple dan terakhir lightning violet banyak light delay high beam assist assist lengkap juga sini pengaturannya oke seperti ini layout untuk head unit disini head unit nya dengan layar 8 inch untuk fiturnya lengkap disini ada radio media seperti ini head unit mode nya menu utama ada telepon radio face memo ada real climate pengaturannya disini semua juga ada oke untuk kamera test nya disini pengaturannya bisa seperti ini ya mode bagian belakang sini untuk samping kiri samping kanan bagian belakang oke ya seperti ini nah oke dibawahnya ada pengaturan disini AC AC sudah climate control digital pengaturannya seperti ini pengaturan sudah dual zone disini terlihat ya pengaturannya oke ada pengaturan defogger belakang ventilator air ventilator climate control arah semburannya disini sudah ada tombol untuk AC dan sini ada defogger depan sini ada pengaturan untuk auto oke pengaturan untuk auto nah disini untuk pendingin nah disini ada pendingin untuk jog penumpang depan ya disini nah ini untuk pendinginnya disini untuk pemanasnya juga bisa oke kamera parkir belakang disini seperti ini bisa disetting pengaturan kamera belakangnya dan disini sudah 360 kameranya untuk kamera depan samping kanan kiri dan belakang sini auto hold dan drive mode nya sudah sudah ada drive mode disini terlihat ada tiga drive mode ada echo sport dan normal untuk drive mode auto hold jadi auto hold disini pendingin pemanas pemanas dan pendingin untuk jog penumpang depan maaf disini untuk jog penumpang depan sebelah kiri disini untuk jog penumpang depan dibawahnya disini ada slot untuk wireless charging plus disini sudah ada dan disini tempat cup holder sudah ada disini cup holder nya disini terlihat cup holder sudah ada cup holder nya seperti ini dan paling bawah lagi disini terlihat slot usb disini ya slot usb untuk charging dan power outlet 12 volt disini bisa dibuka oke dan usb untuk nge-charge charging juga sudah ada juga disini ya jadi bawahnya ada tempat penyimpanan yang cukup lebar juga seperti ini tempat penyimpanan yang cukup lega tuas transmisi nya seperti ini transmisi otomatis 8 kecepatan dan menggunakan tombol disini ya tidak menggunakan tuas ya diimbangi dilengkapi dengan pedal shift juga disini ya bagian setir disini kembangan startup bottom nya ada di sebelah kiri disini sun visor disini sudah ada lengkap dengan 2 vanity mirror nya sudah ada disini oke dan sudah ada lampu bacanya juga disini sudah lampu oke penumpang depan sini vanity mirror nya oke ya untuk kaca tengah disini sudah auto diming dan sudah ada disini radarnya disini terlihat ada radar disini pengaturan untuk sunroof dan panoramic roof nya juga ada disini oke dan pengaturan untuk pembukaan pintu baris kedua sliding door nya yang elektrik disini oke 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 seperti ini sunroof sudah ada sunroof disini terlihat sunroof dan panoramic roof nya juga sudah ada panoramic roof nya skin belakang ini tampilan untuk panoramic roof nya sudah ada sehingga membuat kabin lebih lega dan cerah jok pengemudi disini pengaturannya sudah elektrik disini pengaturannya dari beberapa arah juga bisa sliding reclining oke seperti ini pengaturannya dan jok ini berbahan kulit seperti ini dengan model bucket menahan tubuh pengemudi headrest nya sudah ada dan bagian tengahnya disini konsol tengahnya juga sudah cukup lebar cukup lega dan sudah dibalut dengan lampu ambient light nya seperti ini nah untuk posisinya seperti ini oke ini posisi konsol tengahnya yang cukup lebar terlihat disini cukup lebar disini ada kapoldernya ada dua buah ini jok penumpang depan disini sudah elektrik pengaturannya disini terlihat untuk reclining dan sliding juga sudah lengkap dan dibalut dengan kulit juga untuk pengaturan bentuk bahan joknya disini ya legroom nya juga cukup luas disini terlihat dan sini dashboard dengan laksi penyimpanan yang cukup lebar juga disini terlihat oke kisi AC disini kisi AC nya membentuk melebar seperti ini oke oke disini handle pintu dengan model tarik dan ukuran cukup lebar disini cukup besar sudah kilis entry dan dibalut dengan sini semacam krum krum dengan warna coklat seperti ini metal dengan warna metalnya ini juga untuk pintu geser elektriknya baris kedua seperti ini seperti ini ini untuk baris kedua baris kedua dengan joknya captain seat seperti ini dan dibalut dengan kulit warna hitam seperti ini dan sudah ada pengaturan elektriknya juga disini pengaturan elektriknya ini untuk pengaturan elektrik jok baris kedua seperti ini sekarang saya sudah berada di dalam interior baris kedua hyundai staria 7-seater 2022 seperti ini headroomnya disini terlihat wow sangat luas memadai ini memang kabin big mpv yang besar seperti ini saya tingginya 175 cm dan masih ada banyak space seperti ini oke dan disini terlihat sangat lega berkat dari sunroof panoramic sunroof seperti ini ada dua sunroof dan panoramic sunroof seperti ini untuk legroom seperti ini wow sangat luas sekali ya disini ya legroom ini baris keduanya disini sangat nyaman dan ada apa di belakang di belakang di belakang konsol tengahnya ada dua buah cup holder disini terlihat cup holder dan sini ada USB port untuk charging ada dua buah disini terlihat oke dan disini jog baris keduanya sudah elektrik dan captain seat seperti ini ya ada pengaturan untuk sandaran kaki disini pengaturan semua elektrik semua disini ya untuk kaca Hyundai Staria seperti ini dan sudah ada tray nya juga disini dari atas tray nya seperti ini tray menambah privacy oke disini ada handle ya hand grip nya disini sudah ada pengaturan untuk AC baris kedua disini melalui sini ya sudah digital juga oke sini AC nya terlihat dan lampu KB nya sudah LED disini terlihat ya sudah LED panoramic roof nya seperti ini panoramic roof seperti ini oke ini penampakan baris ketiga ya baris ketiga seperti ini dengan kapasitas tiga orang dewasa dan sudah ada headrest nya juga tiga juga headrest tiga buah dan seatbelt tiga buah oke dan ini legroom baris ketiga masih sangat memadai sekali disini terlihat wow lega sekali ya saya tinggi 175 cm dan terlihat legroom nya masih memadai sekali dan space nya disini sangat memadai sekali juga disini space nya lega sekali hingga baris kedua dan baris pertama seperti ini oke disini door trim kanan dan kiri dengan bahan hardtouch dan sudah ada tray nya tapi tray membuka nya dari bawah yang tadi baris kedua kan dari atas seperti ini tray nya pembuka nya dari bawah seperti ini dari bawah menambah privacy juga oke disini ada port USB juga disini untuk charging disini ada speaker nya juga hand grip untuk baris ketiga disini ya hand grip baris ketiganya sama juga hand grip untuk baris ketiga ini posisi door trim baris ketiga cukup lega sekali disini kaca baris ketiga bisa dibuka seperti ini berada di dalam kabin Hyundai Staria 2022 7 seater seperti ini sangat lega berkat 2 buah sunroof dan panoramik seperti ini oke sunroof dan panoramik seperti ini kabin bagasi disini cukup luas juga bagian belakang baris ketiga dan baris ketiga ini bisa dilipat seperti ini pelipatannya pelipatan baris jok ketiga seperti ini ya rata emang tidak rata dengan lantainya tapi disini cukup untuk melipat barang bawaan yang untuk membutuhkan space lebih besar dan di bagian door team baris ketiga sudah ada ambient light disini yang bisa diatur warnanya juga bagian cup mesin juga sudah dilapisi peredam seperti ini peredam untuk mesin 2200 cc turbo diesel common rail direct injection 4 silinder segaris disini dan menghasilkan tenaga sebesar 177 PS dan torsi maksimumnya sebesar 430 Nm dari tenaga ini disalukan ke roda depan melalui transmisi otomatis 8 speed mesin ini yang cukup responsif bertenaga karena menggunakan turbo diesel seperti ini dan tetap hemat bahan bakar sekian review singkat mengenai Hyundai Staria 7-seater 2022 semoga bermanfaat jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lengkap bisa kontak nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini jika teman-teman menyukai video ini dukung celah kami dengan cara like subscribe dan share agar selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif terima kasih sudah menonton sampai jumpa video selanjutnya selamat menonton